Selamat pagi sahabat petani Indonesia Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya Sahabat, hari ini kita akan membahas tentang media tanam Media tanam dari pletiserium Yaitu salah satunya adalah mos hitam Mos hitam akar kadaka Jadi untuk media pletiserium ini ada bermacam-macam ya Sahabat boleh pakai sabut kelapa atau coco fiber ya seperti ini Atau boleh juga pakai mos hitam ya seperti ini dia Di warnanya hitam atau boleh juga dicampur Jadi di mix antara mos dengan coco fiber Namun ada juga sahabat yang memakai spagnum mos atau mos putih silahkan ya Boleh-boleh saja Namun dari segi harga yang paling murah itu coco fiber Setelah itu baru mos hitam ini Kalau di daerah kami ya Saya kebetulan ada di Bali Daerah cukup panas Jadi menurut saya Yang paling pas itu Untuk pertumbuhan pletiserium itu adalah Ini mos hitam Ya mos hitam akar kadaka Jadi ini dibuat dari atau diambil di hutan biasanya Diambil dari tanaman kadaka Jadi akarnya itu dipakai sebagai media tanam Ya Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana membersihkan Ini tanamannya sahabat ya Kalau sahabat yang belum tahu kadaka Ini tanaman kadaka Ya ini kadaka Dari akarnya ini Nanti kalau di hutan dia biasanya besar Nanti dia nempel di pohon Nah akarnya ini Yang dipakai untuk media tanam Atau disebut dengan mos Boleh sahabat pakai untuk tanaman anggrek Ataupun pletiserium untuk mountingnya ini Ya kita langsung ke dalam Nah ini biasanya dijual ya Untuk kampilan 25 kilo ini Rata-rata harganya Dari mulai 70 ribu Ya Kalau disini yang kita jual adalah Pertama kampilan yang 25 kilo Dan ada juga yang kemasan plastik seperti ini Ya kalau yang mau ngecer Boleh juga Kondisinya adalah mos yang sudah bersih sahabat Ya yang kita jual di Kayu Sudih Garden itu Kondisi mos yang sudah bersih Ya Ini kampilannya yang 25 kilo Mos sudah bersih Jadi Batang, daun, karaka itu sudah tidak ada lagi Ya Untuk prosesnya Kita akan lihat ini di belakang Ya untuk proses pembersihan mosnya Ya ini Ya ini yang diambil dari para pemburu mos Atau pencari mos yang ada di hutan ya Bentuknya masih kampilan besar-besar seperti ini Ya ini Ini masih Kasar ya Kita bersihkan Nah kalau mau direndam air boleh Ya tapi Kalau yang kita jual ini yang sudah dibersihkan seperti ini Ya Ini prosesnya Kita bersihkan Nah ini sahabat Jadi untuk Batang-batang karaka Yang seperti ini Ya Terus Akar-akar lain Ya ini kita sudah bersihkan Yang keras-keras ya Ini sudah hilang Ya ini Yang kita buang nanti sahabat Ya kalau di Kayu Sudih Garden sih Tidak kita buang ya Kita pakai untuk media tanam nantinya Ya kita fermentasi Kita pakai untuk tanaman Nah itu yang Tanah-tanahnya ya Kita pisahkan Nah ini Proses Pembersihannya Ini yang sudah Bersih ya Kita Pisahkan ini Antara Kotoran Atau ranting Biasanya ada Biji-biji tanaman Yang Mudah tumbuh Terus ada akar yang keras-keras Seperti itu ya Kita buang Ini lumayan ya Satu kampil besar itu Kita dapat cukup banyak Ini kotorannya Ya Ini yang sudah bersih Ini yang sudah bersih ya Sudah Jadi Ready Tinggal dipakai Ini Ini yang kita Masukkan ke dalam Karung Atau kampil Ukuran 25 Kilo Seperti itu Ya Rata-rata Di sini jualnya 70 ribuan ya Untuk Per Kemasan 25 kilo Seperti itu Ya Ini Ya Atau Kalau sahabat Ingin Mencucinya Boleh juga Ya kita akan rendam Seperti ini Saya sudah buatkan Videonya Untuk cara Mencuci Mos Ya kita rendam Terus Kita campurkan Ada B1 Insektisida Ya Boleh pakai Alika Matador Ataupun Kaliandra Ya silahkan Ataupun ditambahkan Fungisida juga boleh Ya caranya sudah ada Di video sebelumnya Untuk mos Yang kita cuci Dengan air Seperti ini Silahkan nanti Sahabat Tonton Video Dari Sahabat Petani KSG Yang sebelumnya Ya Ini harus cukup Sabar Sahabat Untuk Membersihkannya Dan disini Nanti Saat kita Membersihkan Ya Apa namanya Lipas Ya Kaki seribu Itu banyak Selanjutnya Semut Jangan dibilang Ya Ini Memang prosesnya Luar biasa Kita membersihkan Mos ini Cuma Kita pingin Di Kayu Sugih Garden Ini Jadi pelanggan Bisa mendapatkan Mos yang terbaik Jadi Tidak usah Susah-susah lagi Membersihkan Satu-satu Paling Kalau memang Pingin direndam Jadi tinggal direndam Nanti Seperti ini Ya Ini lumayan Ini kotorannya Ya Ya Prosesnya Seperti ini Jadi Kalau Di dalamnya Ada Batang Atau akar Yang keras Itu kita Buang Ya Kita pisahkan Nanti Untuk Pletiserium Kita pakai Yang lembut-lembut Jadi Sahabat Yang pingin Monting Jadi jauh Lebih mudah Untuk sahabat Yang ada Di sekitar Badung Selatan Ataupun Pulau Bali Silahkan Kalau ada kesempatan Boleh mampir Ya Ke Kayu Sugih Garden Untuk mendapatkan Mos yang terbaik Oke Kita ke depan lagi Ini lengkap juga ya Ada Drenase sel Ukurannya Dari ukuran 25x25 Sampai 50x50 Ada bingkai juga Ya Untuk obat-obatan Kita lengkap ya Kita sudah Pernah bahas Di Video sebelumnya Untuk Pemula harus tahu ya Untuk Yang baru Mengenal Pletiserium Itu wajib Nonton video tersebut Silahkan nanti Sahabat lihat Di Video-video Sahabat Pertani KSG Yang sebelumnya Baik Demikian Sahabat Pertani Indonesia Untuk video Kali ini Ya Tentang Cara Pembersihan Mos Jadi Untuk sahabat Yang belum Subscribe Channel Sahabat Pertani Bisa Subscribe Channel ini Untuk mendapatkan Info-info selanjutnya Tentang Dunia Pertanian Ya Sampai jumpa Di video Selanjutnya Selamat Pagi